Jangan sampai ada yang menyampaikan bahwa korupsi kita tadi umat. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita juga sempat putarkan statement lengkapnya yang dikatakan oleh Pak Prabowo soal kondisi korupsi kita di Indonesia ini sudah masuk ke kanker stadium 4. Karena mungkin tahun 2018 ini ada 30 OTT, mungkin salah satu pertimbangan dahulu. Oke, tadi saya sempat mengotong penjelasan dari Bang Terry, silahkan dilanjutkan Bang. Ya, saya mau lanjutkan lagi dari visi ke misi dan ke program aksi itu titik tautnya jelas dan terukur. Ada staging-stagingnya itu begitu bisa dicenang oleh publik dengan begitu mudah. Bahkan bahasa sederhananya, Pak Jokowi tidak mau pencegahan anti korupsi itu menjadikan aparat penegak hukum ini menjadi tukang sapu yang baik. Tapi bagaimana budaya sadar hukumnya ini bisa hadir di tengah masyarakat sehingga orang memang tidak mau korupsi gitu. Nah, apa yang dilakukan? Pertama, dilakukan yang namanya penataan regulasi. Regulasi apa yang ditata? Dikatakan regulasi yang tumpang tindih, regulasi yang berbelit-belit. Sehingga apa? Inilah ruang bagi mereka untuk bermain. Misalnya korupsi yang konvensional. Suaplah, kasih-kasih tip, upeti, dan sebagainya. Yang kedua, ini staging-nya jelas banget, kalau yang 02 itu kan nggak ada, tiba-tiba jomplang. Yang kedua, melakukan reformasi sistem dan proses penegakan hukum. Bagaimana reformasi sistem dan institusi penegak hukum ini hadir? Teman-teman bisa lihat, kebetulan saya kompensi tiga, reformasi di tubuh Polri itu luar biasa hebat 4 tahun ini. Bagaimana polisi menjadi sahabat masyarakat. Karena bisa kita rasakan semua, ini kerjanya Pak Tito dan Pak Jokowi. Kemudian juga, bagaimana reformasi di bidang regulasi. Kita lagi buat yang namanya RKUHP. Kalau saja tidak ada UNCAC dimasukkan, RKUHP-nya bisa selesai tahun ini. Pada periodenya Pak Jokowi sekarang. Tapi itu didorong untuk masuk. Begitu juga dengan perbaikan sistem peradilan. Memberantas mafia peradilan dengan pelayanan terpadu satu pintu. Tapi kenapa OTT-nya naik ya Bang, dari 2017-19 kemudian 2018-2030? Karena bicara OTT naik, itu bicara pemberantasannya, ya sukses. Ngomongin suap tadi, suapnya tinggi banget loh, 152 perkara. Tapi yang saat ini adalah, suapnya tinggi, bayangkan kalau tidak ada sistem yang dilakukan seperti saat ini. Jadi kita bisa membandingkannya, kalau seperti itu tidak dengan banyaknya tangkapan atau OTT, tapi bagaimana indeks persepsi korupsi. Indeks persepsi korupsi kita menurun. Artinya apa? Tingkat kepercayaan publik bahwa pemerintahan ini memang serius memberantas korupsi, hadir. Yang kedua mbak, yang kedua ini adalah bagaimana sekarang ini orang pada belajar ke Indonesia untuk melakukan pencegahan anti korupsi. Pada belajar ke KPK kita ini. Ini percayaannya ke KPK atau ke pemerintahan Jokowi ini? Ke pemerintahan Pak Jokowi. Jadi tadi dua pertanyaan ke saya sebelum break kita tadi, yaitu bocor tentang dan sedempat. Yang ditangkapi dulu yang soal bocor dan sedempat nanti. Gimana tanggapan ini kalau kemudian bahwa memang yang dilakukan ada loh hal signifikan sumbangsinya menurunkan angka korupsi. Menurut Anda? Kalau saya melihat dari jumlah tangkapan, justru ini berarti proses di KPK itu berjalan dengan baik. Justru kalau memang tidak ada tanggapan menurun berarti ada sesuatu. Kalau kita mau jujur, perilaku koruptif itu di Indonesia mulai dari level bawah sampai ke atas. Sampai pejabat-pejabat, bahkan pengusaha. Jadi ini saya pikir suatu hal yang produktif. Saya pikir kalau ketika KPK menunjukkan kinerjanya dan ratusan saya kira kepada daerah yang sudah. Artinya tidak mempertimbangkan apakah itu dari partai atau bukan. Nah kalau misalnya itu adalah dilindungi misalnya tanda kutip oleh partai-partai, saya pikir boleh jadi itu tidak ketahuan itu semua kan? Artinya partai-partai politik sudah menyerahkan itu ke KPK sebagai otonomi mereka. Tapi dua yang mau saya tanggapi dulu kemarin tadi yang dikatakan tentang bocor dan stadium 4. 2019 nomong bawah stadium 4. Baik. Ini dari sudut komunikasi ini namanya hiperbola. Membesar-besarkan sesuatu yang menurut saya tidak sebesar itu. Misalnya kita ambil dari sudut stadium 4. Kalau cancer itu stadium 4 berarti tinggal dihitung hari kan? Artinya apa? Berarti secara kedokteran biasanya mereka itu sudah udahlah. Gitu kan? Tidak ditunggu waktu. Nah sementara kita yang kita korupsi berapa persen sih? Berarti bukan kita tidak setuju dengan korupsi. Kita tidak setuju dengan korupsi. Tapi mungkin statement bahwa stadium 4 itu terlalu berlebihan. Betul. Seolah-olah APBN kita sudah kita korupsi. Artinya sudah habis. Karena stadium 4 loh. Artinya sudah menjelang meninggal. Kalau kita lihat berapa bocornya. Jadi saya kira kurang tepat. Tetapi ini menjadi patologi sosial. Penyakit sosial yang mau kita perbaiki. Iya. Harus kita berantas itu. Kemudian kalau kita bicara bocor. Nah harus diberitahu bocornya di mana. Di kementerian mana. Berapa. Kasusnya apa. Kan ini dianggap menjadi dalam suatu konsep yang lebih besar. Seolah-olah masyarakat menerima nanti. Bahwa ada kebocoran. Bahwa pemerintah tidak mampu memanage. Padahal kalau kita mau jujur. Dalam rumah tangga pun ada bocornya nggak? Keuangan. Keuangan rumah tangga. Artinya hal yang wajar bisa terjadi. Cuma jangan sampai kebocoran ini mempengaruhi APBN kita gitu ya. Oke. Baru kemudian sebenarnya yang mau saya kritisasi. Saya bersama dengan Pak Asep. Bahwa sesungguhnya Pak Joko Widodo. Anti korupsi. Dan kita lihat keluarganya semua. Tetapi harusnya para partai politik. Mendeklarasikan diri dong. Bahwa kami anti korupsi misalnya. Berani nggak partai pengusung ini mengatakan. Kalau salah satu kadir kami di tingkat kabupaten misalnya. Ada korupsi. Katakanlah korupsi satu orang. Satu kali pemilu tidak ikut. Di daerah itu. Wah. Salah tiga sekali. Kalau kami justru sudah diberi sanksi. Maksud saya bukan orangnya. Partainya diberi sanksi. Kenapa saya mengatakan begitu? Oh partainya yang diberi sanksi ya? Di daerah tersebut. Kenapa? Karena tidak bisa kita melihat. Ketika kadir partai melakukan korupsi. Kita tidak boleh menyebut istilah okulum lagi. Karena itu bagian dari suatu sistem. Dan partai harus bertanggung jawab. Kalau misalnya DPRnya yang korupsi. Katakanlah dua atau tiga orang. Satu priori tidak ikut. Pemilu misalnya. Maukah memberikan tawaran semacam itu? Saya kira itu terobosan-terobosan baru. Yang terakhir yang mau saya katakan adalah. Kita melihat. Bagaimanapun kita harus juga. Kita lihat dari pemerintahan Joko Widodo. Artinya bahwa. Korupsi masih ada gak di kementerian? Saya kira baru saja. Di kementerian PUPR. Penjabatnya. Saya melihat ada dua hal disitu. Kenapa terjadi? Pertama adalah. Bahwa inspektorat jenderal masih di bawah menteri. Bisa gak itu ditarik nanti semua. Semua inspektorat yang ada di kementerian. Menjadi menteri inspektorat. Oke. Jadi tidak di bawah kementerian. Tidak di bawah kekuasaan daripada menteri. Yang kedua. Perlu revolusi mental pegawai negeri. Kenapa? Karena pegawai negeri seolah-olah menjadi pemilik. Dimana dia berada. Dia merata menjadi raja baginda yang kita hormati. Kalau kita ngurus ke kementerian atau ke kementerian. Jadi sistemnya dibenerin. Kemudian mental dari. Iya betul. Juga dibenerin. Jadi mereka bukan pelayan masyarakat. Tetapi adalah baginda raja yang dilahiani. Ini adalah. Kebalik lah. Itu kebalik kan. Sebenarnya malah masyarakat. Harusnya. Tapi mereka menjadi seolah-olah seperti raja. Yang diomongin abang kita ini. Sebenarnya sudah ada di. 6 program aksi dan 27 penjabarannya lebih lanjut. Bahkan kader pada subtema yang keempat. Kita katakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu tegas. Bicara sinergitas lembaga. Bicara penguatan KPK. Bicara titik fokus. Bagaimana perizinan. Bagaimana tata niaga. Bagaimana reformasi birokrasi harus hadir. Dan sebagainya. Bahkan yang perlu diingat. Ada yang namanya. Kita punya Perpres 54. 4 strategi nasional pemberantasan korupsi. Yang abang katakan semuanya. Ini sudah masuk. Tapi sepanjang inspektorat itu abang anda. Di bawah kementerian. Makanya bang. Sepanjang itu inspektorat itu menjadi mandi. Coba kalau abang baca visi-visi kita. Itu ada yang namanya penguatan APIP. Nah APIP itu inspektorat. Penguatan APIP itu. APIP itu tidak menjadi subordinat. Daripada pemerintahan atau birokrasi yang berkuasa. Tapi dia akan menjadi independen atau mandiri. Itu sudah kita pikirkan. Makanya kita katakan. Percayalah. Kami ini bekerja 4 tahun. Kami ini tahu yang kurangnya yang mana. Kami ini diberikan ruang lah. 4 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Untuk melanjutkan. Sehingga apa yang abang katakan ini. Kalau abang baca visi-visi dan awacita kami. Yang kedua ini. Itu sudah ada semua. Jadi ini sudah. Kalau sekarang visi-visi itu kan bisa narasi yang sensasi semua kan. Retoris gitu. Karena yang kita butuh itu adalah konkret, aplikatif, implementatif. Ya ini yang bisa diberikan. Kali saya di Presiden kan lima tahun sebut. Perizinan, tata niaga, keuangan negara, berokrasi. Nah ini kan bicara tentang institusional. Nah kembali kalau saya personalnya. Bagaimana membudayakan personal tadi. Meniru contoh solitola. Dan jangan sampai gini misalkan tadi di kementerian. Tadi perizinan nanti partai yang menang ikut main proyek juga di situ. Ketika niaga ikutan juga di situ. Nah yang kita khawatirkan. Kalau sekali nih. Kalau Pak Jokowi udah nggak ada masalah sekali lagi ya. Cuma yang saya khawatirkan partai-partainya ini. Ketika kementerian dikuasai oleh beberapa partai dikuasai. Nah sahawati mereka ikut proyeknya. Tadi perizinannya. Jadi penjelasan dua orang ini memang nggak kemudian memberikan apa gambaran. Bahwa partai juga tidak akan cawe-cawe. Saya tidak jaminan. Saya tidak jaminan. Kalau Pak Jokowi tadi membentuk ya. Di kepres, inpres sudah jelas. Misalkan bagaimana sudah ketahuan oleh Pak Jokowi ya. Misalkan tetan niaga di perizinan. Di pabinokrasi. Nah jangan-jangan nanti ketika pabinokrasi dibenerin. Orang partai masuk. Kesempatan karena yang berkuasa kan di lanyakan 0-1. Mungkin juga kan. Nah itu yang harus menai. Atau yang penting juga regulasi tarikan parteri. Nah saya lebih penting sekarang. Ketika undang tipikor udah ada. Nah konsep RUKWAP pun konsep yang ada KPK. Tergantung mana politik hukum. Nah tapi yang menarik tadi. Undang-undang. Perampasan aset ini yang lebih penting. Ketika mereka-mereka mengeruh kekayaan negara. Bumi, langit, dan segalanya dikuasai oleh para koruptor. Nah bagaimana perampasan aset dipercepat oleh DPR? Nah perampasan asetnya sedang kebebahan. Oke. Selamat datang kita lanjutkan sesangat lagi. Tetap bersama kami di Opsi.